selamat datang kembali, balik lagi di video vlog saya novastars video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan menggunakan BMW E46 Buntung yang ada disitu buat kalian yang pernah ikutin, jadi 1 bulan lalu kurang lebih, saya beli BMW E46 Buntung ini adalah BMW E46 318 Di atau 318 Compact, itu lampunya buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya gue bahas secara detail spesifikasi mobil ini dan sore ini gue akan ngajak kalian jalan-jalan muter-muter pinggiran Sydney menggunakan BMW E46 Compact oke, jadi disini itu menunjukkan pukul 4.44 lebih 4 menit dan dikit lagi, matahari udah mulai muter benam supaya kalian bisa lihat juga, maka kameranya gue akan taruh di sunroof sini anjir, adanya angkut lagi oke, gue akan taruh di sebelah sana aja kameranya cek, 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 halo jadi kameranya disitu biar temen-temen bisa ngeliat pemandangan sore hari di pinggiran Kota Sydney oke, jangan lupa pakai seatbelt karena disini tuh wajib banget yang namanya seatbelt oke, kenapa wajib banget yang namanya seatbelt karena disini dendanya gede coy disini dolar kalau diterjemahin dendanya 100 dolar aja itu sama dengan 1 juta 100 rupiah kalau 100 dolar kalau dendanya 1000 dolar sama dengan 11 juta rupiah jadi lumayan berasa kita biarin dulu jadi ini sekarang gue lagi muter balik oke dan kondisi jalanannya sudah mulai kosong ya gue tinggal tuh di sebelah kiri situ dan sekarang kita menuju ke jalan utamanya jalan raya jadi tadi gue parkir di sebelah sini nih di sebelah sini dan kita akan menuju ke jalan raya jadi karena gue tinggal di apartemen garasinya tuh cuma satu dan emang disini tuh emang jarang orang yang punya garasi lebih dari satu kecuali emang punya rumah yang independen gitu oke iseng-iseng gue akan menginfokan ke kalian jadi ini yang disebut namanya roundabout roundabout atau dibilang apa ya perempatan yang tengahnya ada lingkaran jadi kalau posisinya kayak gini kita tuh harus menunggu kendaraan yang dari kanan kosong ya jadi kalau yang dari kanan udah bener-bener kosong maka selanjutnya giliran gue untuk jalan ini sama ini depan juga ada roundabout juga lihat tuh orang pada ngantri memberi jalan dari mobil yang berada di sebelah kanan duluan oke kita mau masuki dua jalur kendaraan dua mobil jadi kalau biasanya dua jalur kayak gini itu agak tricky yang sekarang gue lalui yaitu jalur dengan maksimal kecepatan 60 km per jam jadi bisa gak gue membuat jawabannya bisa aja cuma siap-siap kadang ada polisi yang stand by bawa speed gun nah tuh kalau dilihat tuh tulisannya di jalan 60 km 60 km di lingkarin nih itu artinya maksimal speednya 60 km pertama ini di depan kita ketemu yang namanya roundabout lihat deh tuh mobil depan gue berhenti karena ada mobil dari kanan jadi sebut roundabout dan kita jalan terus ini masih sama dua jalur tapi disini harus dibaca rambu-rambunya tuh harus dibaca jadi itu apa jalur kiri nyatu ke jalur kanan jadi harus hati-hati ada warningnya dan kalau kita mau masukin ada area yang warnanya hijau stabilo kayak gitu itu adalah school zone school zone artinya apa siap-siap karena ketika jam anak masuk sekolah atau jam anak keluar dari sekolah maka speednya berubah menjadi 40 km per jam maksimum ini kayak gini nih school zone itu maksimum 40 km per jam jadi berubah yang tadinya zona ini kalau jam-jam biasa di luar jam masuk dan jam pulang sekolah itu 60 km per jam karena jamnya anak sekolah berubah menjadi 40 km per jam dan itu sangat ketat banget sering banget dijagain sama yang namanya polisi dengan speed jadi siap-siap di denda dendanya tuh kalau melanggar lebih dari 10 km per jam misalnya speednya kan 40 ya terus si pengendara bawa mobilnya dengan kecepatan 50 km per jam maka sudah dipastikan di denda terakhir temen gue kena denda yaitu 240 dolar lumayan juga 240 dolar hanya lebih 10 km per jam jadi berasa-berasa plus ilang poin jangan lupa ilang poin kalau gak salah luku ilang poinnya 2 jadi disini total tuh kalau punya sim maka kalian punya 13 poin di 13 poin itu harus berhati-hati kalau pelanggaran berat maka ilangnya lebih banyak poinnya jadi kalian harus hati-hati dan kalau hari public holiday atau hari libur maka dikali 2 kalau melanggar misalnya pelanggaran biasa ilang 2 poin plus denda kalau misalnya hari libur dikali 2 ilang 2 jadi ilangnya 4 poin jadi lumayan berasa dan lumayan nyebelin oke jadi di lampu merah juga kita harus hati-hati karena disini banyak orang pejalan kaki yang nyebrang walaupun di pinggir-pinggiran ini mobil berasa banget deh handlingnya asik banget deh terus kalau ada tanda stop kayak gitu stop maka kalian harus bener-bener stop completely stop bukan ngerem doang bukan pelan-pelan tapi kalian emang bener harus stop masuknya area 80 km per jam oke BMW ini terasa enteng dan ringan ngelaju, ngelambung dan handlingnya sangat asik jadi emang agak bete dikit-dikit kena speed limit dikit-dikit kena speed limit ini adalah area 80 yang yang emang tapi udah diatur sedemikian rupa di area 80 ya orang meng mengakselerasi mobilnya ya 80 km per jam kalau lebih dari itu akan terasa tidak nyaman artinya rawan celaka gak aman berkendara dan kalau lebih pelan dari itu pun terasa pelan banget ini emang udah didesain oke banget oke sekarang kita di atas timbatan yang di bawahnya adalah air sungai dan ini salah satu yang gue suka banget lihat ya ini jadi Australia tuh terkenal datarannya itu bebatuan beda sama Indonesia yang tanah-tanah lembek dan halus jadi kalau di Indonesia emang terkenal banget lo mau nanam api juga tumbuh bahkan rumput aja segitu gampangnya numbuh kalau disini enggak begitu kalau disini harus dipupuk harus dipelihara harus ditetek bengek baru numbuh tanpa dipupuk jangan harap bakal numbuh normal dan kita lihat gue salah ambil jalur oke ya nah disini nih kalau minta jalan kalian sebaiknya ngasih terima kasih dengan cara gini oke kita mengarah kembali ini area perumahan ini disini kayak gini dan kita akan putbaal kita akan putbaal di rumah orang keren juga nih rumahnya seti lah kita rasainnya penyakit BMW M46 karetnya tuh suka bunyi kerecek 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 masih hijau masih hijau masih hijau oke kita menuju balik 80 km per jam ini adalah jembatan yang tadi yang sebelah kanannya lihat deh bebatuan kayak gitu jadi batu yang dipotong wow jadi emang bener-bener Australia tuh batu bayangkan batu bahkan ada satu daerah yang terkenal itu namanya The Rocks motor juga gak berani ngebut-ngebut karena kalau ketemu highway patrol mereka tuh udah otomatis punya speed gun yang ada di mobilnya biasanya mobilnya tuh mobil yang CC kencang atau berpower jadi siap ngejar kalian kalau kena highway patrol itu udah hapes aja udah gak bisa ngeles udah gak bisa kemana-mana karena dia dilengkapi dengan kamera dan lain-lain sehingga kalaupun kalian bisa ngeles dari mereka maka kalian tidak bisa kabur banyak karena kameranya pasti nangkep pelat nomor kalian di depan gue ada mobil bokapal ini juga umum banget jadi disini ini umum banget liat ya mobil narik-narik kayak gini jadi kalau di Indonesia mobil orang menengah kaya yaitu Fortuner kalau disini yaitu line cruiser Prado untuk mobil orang yang cukup kaya disini biasanya Australian white white Australian mereka suka banget sama mobil Prado karena mereka suka camping dan jalan-jalan 80 km per jam banyak sih yang melanggar tapi silahkan aja kalau gue lebih memilih pun aku -pun pun pun Terima kasih.